Pak Daryono, apakah diketahui, Pak Daryono, penyebab gempanya itu apa? Memiliki kemampuan untuk meradiasikan energi teknik yang lebih kuat. Baik. Pak Daryono, apakah ada potensi gempa susulan? Nah, karakteristik dari gempa infrastruktur atau patah yang berlambang di ketinggalan ini, ini meskipun kekuatannya besar, maksudnya spektrumnya juga luar, tetapi dia memiliki kemampuan meradiasikan kelembang teknik dari sumber yang kecil. Ini lazimnya gempa infrastruktur tidak memiliki aktivitas kekuatan yang banyak. Bahkan kita mengenal gempa infrastruktur itu mungkin aftershock yang kita kenal sebagai like of aftershock. Seperti hari yang berdiri di Jawa Timur, Pak Daryono, itu juga merupakan karakteristik yang berlambang dan meskipun kekuatannya 5 atau 6 koma, tapi itu bisa menemukan kekuatan. Kalau ke dalamannya lebih jangka daripada yang terjadi di Bali ini. Nah, yang dibagi Pak Daryono, ke dalamannya di Jawa Timur, di Jawa Timur, ini menjadikan masyarakat saja yang merasakan kekuatan. Dan meskipun mencapai sekaligitas MMI yang itu sebenarnya gozangnya terkuat, namun belum bisa menggunakan kerusakan. Karena kerusakan itu berangkat dari sekaligitas 6 MMI.